Assalamualaikum mas mas welder Halo semuanya semoga lagi pada sehat ya dan pada ketawa di video kali ini saya akan coba mereview-review singkat aja sih sebetulnya review board dari merek Inko untuk yang ukuran 13 mili ya teman-teman dan apa aja yang kita dapat di dalamnya simak videonya sampai selesai belum kita buka ini sebetulnya udah saya buka ya teman-teman karena untuk bukti kedatangan ini saya belinya online juga nanti insya Allah untuk link pembeliannya saya cantumin ini untuk varian yang 13 mili ya teman-teman dan disini ada tertulis 680 120-240 volt dan untuk RPM nya 0-3000 nah ini saya agak kurang bisa menjelaskan deskripsi seperti ini ya teman-teman tapi kurang lebih ini untuk spesifikasinya terus juga ini untuk tombol pilihan hammer drill sama drill fungsinya jadi kayak buat bor beton sama bor besi kayak gitu ini salah satu fiturnya udah ada pengaturan variabel speednya ya teman-teman coba kita buka yang pertama ini kita dapat kayak handguard nya gitu untuk pegangan dan ini ada manual book seperti biasa ya teman-teman kita ke pinggirin dulu nah ini untuk unitnya teman-teman teman-teman dan terus ada Oh ini untuk pengatur jarak nah kita dapatkan kunci satu seperti ini dan ini emang untuk build quality nya saya rasa ini cukup layak ya teman-teman bagus malahan terus apa lagi ya udah cuman itu aja teman-teman nah ini untuk unitnya sebelum kita tes ini saya mau coba jelasin sedikit untuk build quality nya dulu ini kokoh banget sih teman-teman ya kalau menurut saya di harga 300 ribuan mungkin tiap toko harganya beda-beda ya teman-teman ini saya beli online dan ini bisa kelihatannya teman-teman ini untuk spesifikasinya disini juga ditulis 680 watt dan untuk diameter cuknya ini 1,5 sampai 13 mili ya teman-teman terus ini untuk variable speednya ini ini enteng ya teman-teman enak buat dipegang terus ini arah kiri dan kanannya ini juga lembut ya teman-teman yang kiri ini untuk bor biasa dan ini untuk bor beton atau hammer drill ya dan ini juga cukup lembut ya teman-teman enggak ada masalah dan ini untuk sweet on off nya ini enak banget terus nah ini untuk kunciannya ini masih 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 kejangkau sama tangan ya teman-teman untuk bor ukuran 13 mili maksudnya satu tangan juga cukup enak dan Oke kita sekarang lanjut ke pengetesan dan sebelumnya kita tes nyala terlebih lebih dahulu ya teman-teman ini kenceng banget ya teman-teman kita coba putar arah ke kiri terus kita coba atur ini yang paling rendah berfungsi dengan baik ya teman-teman dan sekarang kita coba ke pengoboran kayu terlebih dahulu ini saya pakai papan ya teman-teman untuk ketebalannya ini sekitar 2 cm dan untuk jenis kayunya ini kalau enggak salah kayak Mahogany gitu ya agak-agak merah soalnya enteng ya teman-teman tenaganya ini gila gede banget sih kalau menurut saya ini oke sekarang kita coba ke pengoboran besi ini saya pakai besi siku ya teman-teman ini untuk contohnya aja dan untuk mata bornya ini saya pakai yang 3,2 militer lebih dahulu ya teman-teman kita coba sekarang kita coba ke mata bor yang lebih besar ini saya pakai mata bor yang 10 mili ya teman-teman ini ini mungkin mata bornya kurang tajem ya teman-teman belum saya tajemin lagi tapi kita coba aja dulu enteng ya teman-teman karena ini tenaganya gede banget sih kalau menurut saya ini dan sekarang kita akan coba lanjut ke pengeboran untuk beton ya teman-teman dan Oke ini saya udah ganti ke mata bor untuk beton ya ini saya coba mata bor beton yang 6 mili terlebih dahulu ya teman-teman kita coba dan kita pindahkan dulu ke bagian untuk hammer tang ya teman-teman sekarang kita coba pakai mata bor yang ukuran 10 mili ini kita coba di lubang bor yang bekasnya dulu ya teman-teman nah sekarang kita coba ke bor besar langsungnya maksudnya bukan yang bekas tadi pengeboran yang 6 mili ini langsung pakai yang 10 mili ya teman-teman di beton apa ya untuk temperaturnya ini hangat enggak sih malahan cukup adem ya teman-teman di pengeboran yang agak berat maksudnya beton untuk build quality saya tadi sudah bilang oke terus untuk cuknya juga stabil ya teman-teman untuk tenaga torsi power atau RPM itu kencang kalau menurut saya ini jadi kalau misalkan ngebor tembok atau beton ini ini ada sedikit coran sebetulnya ini enteng cuman untuk pengeborannya jangan di apa ya jangan di sekaligusin langsung kayak dietekan gitu jadi beberapa tahap angkat langsung masukin lagi angkat lagi masukin lagi sampai emang bener-bener masuk atau sesuai kebutuhan jarak pengeborannya ya teman-teman terus untuk handguardnya ini saya emang jarang pakai ya teman-teman tapi ini suatu waktu pasti butuh supaya pengeborannya lebih stabil atau lebih lurus tapi ini cukup bermanfaat sih suatu waktu juga pasti butuh dan untuk wattmeter kayak gitunya itu saya nggak punya ya teman-teman maksud saya itu kalaupun misalkan tertulis 400 watt atau 600 watt itu pasti di titik-titik tertentu aja nah kalau misalkan di bengkel saya di garasi saya itu saya pakai listrik yang 2300 watt ya teman-teman jadi bisa lebih stabil kalau misalkan pengerjaan di luar itu kalau misalkan rumahnya di 900 watt atau 1300 watt kadang-kadang juga kalau misalkan pengelasan bor sama selepan itu kalau misalkan barengan cenderung jarang yang kuat ya teman-teman jadi pinter-pinter teman-teman aja untuk ngatur pengerjaannya dan mungkin sampai segini dulu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di video review kali ini semoga video ini bisa bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangannya sampai bertemu di video saya yang selanjutnya dan wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum